Oke baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya dengan Pak Karlan Ini mahasiswa S2 Teknik Air Tanah ITB Yang sebentar lagi mau sidang Nah beliau ini praktisi Geofisika ya, praktisi geofisika Jadi bagi yang tidak tahu Nanti akan diberitahu geofisika itu apa Dan kenapa dengan geofisikanya Pak Karlan itu masuk ke produsenik air tanah Iya kan? Nah jadi kurang lebih seperti itu Ini biasa 15 menitannya Nah kalau diperlukan Pak Karlan akan menyampaikan slide Tapi kalau tidak diperlukan ya cukup lisan saja Tidak ada masalah Oke Pak Saya tidak akan nanya tahun Bapak lulus ya Karena pasti dekat-dekat saya waktu S1 Tapi dulu S1 nya dimana Pak? Fisika bumi Di sini? Di ITB ya? Fisika bumi Waktu itu zaman sudah ada teknik geofisika atau belum? Baru Baru ya? Fisika bumi ini ada di lantai satu satu lantai dengan teknik geofisika Oke jadi fisika bumi itu adalah grup fisika yang menganalisis tentang aplikasi fisika terhadap ilmu bumi ya kebumian Yang adanya di FNIPA Dulu di ITB ada di FNIPA Dulu GM yang paling tua GM? Geofisika Geofisika dan meteorologi Tapi itu masuk FNIPA? Atmi Oke lupa saya Jadi di FNIPA itu ada fisika, ada geofisika, meteorologi Dan di fisika, ada fisika bumi Iya Yang mana itu sebenarnya geofisika juga Iya sama Jadi Jadi Yang mana kalau fisika kebumian dan basic dasarnya Pak? Oke Jadi itu kemudian sudah melanglang buana kemana-mana begitu ya Untuk mengaplikasikan geofisika Untuk urusan Biasanya Bapak menangani Apa? Menangani mikas juga Atau hanya air atau lingkungan 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 Untuk bioteknik Suri kita Bioteknik ya Untuk sub-surface Untuk misalnya sipil Terus untuk mitigasi Untuk deteksi misalnya Ada penurunan Apa? Kualitas dari suatu Bangunan Pabrik Kemarin Agak lama saya terkendala itu Kebetulan mengerjakan projek dari LAPI Saya kebahagiaan untuk Sub-surface-nya Jadi Jadi banyak Oke Banyak apa? Perbaikan-perbaikan harus berat-berat ke sana Jadi Kemayoritas dari Pekerjaan Bapak itu adalah Aplikasi geofisika untuk urusan lingkungan Keteknikan Iya kan? Kerekayasaan sipil Jadi Bapak Termasuk yang steril dari migas Migas Enggak Ya paling migas Kalau ada Kalau ada pun Nyari airnya gitu ya Paling Untuk Monitoring Kualitas airnya Kita bantu dengan Relogy Jadi Bapak itu dari Lulus S1 sudah Berkira di bidang Ini Pak Konsultan sih Iya Jadi Pernah bikin dua Konsultan Cuman karena Background Yang pemiliknya Manajemennya Kurang bagus Kurang bagus Jadi Balik lagi Udah 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 Tinggi Gitu Tapi Dari sisi Perlengkapan Aset alat Bapak Enggak Untuk aset alat Banyaknya kerjasama Karena Peralatan geofisika Mahal Ya Resource sharing Jadi geofisika itu Alatnya memang Salah satu Terus kemarin Saya bisa melakukan Penelitian Kebetulan Pake Alat yang paling Jangan gitu Saya dibantu Sama distributor Oh Tanpa harus beli Tanpa harus sewa Sewa Harian Asal mempromosikan Mungkin Nah gitu Jadi kalau Endorsement Iris Iris menjual Alat ke Oh Iris Iris Pakai yang pro Kemarin Saya lakukan Penelitian Itu Alat geofisika Bikinan Eropa Timur Prancis Oh Prancis Ada satu lagi Yang bikinan Eropa Timur Ares Jadi ada Iris Ada Ares Ares itu Yang Eropa Timur Entah negara Apa Ceko Ceko Saling menguntungkan Saling menguntungkan Tapi Tidak perlu bayar Itu bisa terjadi Sebenarnya Baik Pak Nah ini Anda Pak Karlan ini Untuk tesis Di daerah mana Pak Di daerah Parompong Pak Oh masih di Jawa Barat Dan kemarin Kita Tim Kalau teman-teman Sudah duluan Sudah selesai Saya kebagian Untuk pemodelan Bawah permukaannya Jadi Penelitian saya itu Korelasi Hasil Geofisika Bawah permukaan Saya menggunakan Metode geolestik Dua dimensi Terus untuk melihat Penyebaran lapisannya Indikasi Lapisan Dari mana Terus ada indikasi Struktur Yang Ikut Sesar Struktur yang ikut Mengontrol Munculnya Risotoperadon Hasil penelitian Teman saya Mbak Wiwit Jadi ini Ini sebenarnya Riset besar ya Ya Di gabungan Dari beberapa Orang mahasiswa Jadi Yang satu Geokimianya Yang satu Apanya Pak Yang satu Dilihat dari Isotopnya Yang jarang terlarut Ion-ion jarang terlarut Satu lagi Ion jarang Isotop yang jarang Isotop ada yang pakai radon Oh Isotop pun dipisah-pisah ya Ada yang pakai C berapa ya C13 Terus ada analisa fluidanya Tementu Ada analisa Di geokimianya Terus Ada peluruhan ionnya Ion-ionnya Nah dari hasil yang Kemarin saya sempat Nunggu dulu Kalau model biopsika Kan lebih cepat Untuk keluarnya Untuk bicara lebih jauh Elaborasinya Itu saya menunggu Hasil dari teman-teman Dan Bapak Kebagian Murusan memodelkan Bawah penutupan Jadi untuk Lokasinya air panas Air panas Gimana air panas Lokasinya di Nagrak Nagrak Parompong Dan itu perbatasan Parompong dan Lembang Bandung Barat Dengan Kabupaten Bandung Cuman yang jadi Pertanyaannya Apakah Si mata air panas Itu Terkait Dengan Tenggupan Perahu Reservo Radon Radon itu kan Tidak muncul Dari atmosfer Dia muncul Dari Mantau Dari Mantau Dari bawah penukaan Terus Indikasinya Apakah ada Juna sesar Terkoneksi Cuman Memang Skalanya Harus Lebih Luas Seberapa Luas Ini Penalian Terkendala Dengan Peralatan Jadi Saya Masih Lokal Total 17,5 Jadi Radialnya Radial 240 M Radius 240 M Dari titik M Lumayan Luas Kedalaman Deteksinya Sampai Kedalaman Deteksinya Sampai 100 100 100 Oke Jadi Kalau ini Permukaan Bakalan Mendeteksi 100 M Dari Permukaan Panjangnya Totalnya 470 Oke Nah Yang Geolistrik Itu Untuk bisa Mendeteksi 100 Maka Dia itu Harus Punya 200 M Kesamping Iya Kan Tadi 400 Total Jadi 200 M Kesamping 200 M Kesamping Yang Satu Lagi Bentangan Bentangnya Kalau Kalau Itu kan Teorinya Pak Kalau Dari Alat Airi Sendiri Sudah Bisa Memprediksi Itu Lima Kali Bentangannya Kita Bentangannya Hampir Mendekati 500 100 100 100 100 100 Geolistrik Itu Adalah Suatu Metode Yang Sifatnya Itu Yang Prinsip Kerjanya Kita Nanam Elektroda Elektroda Yang Menginjeksi Listrik Terus Betul Dengan Elektroda Yang Lain Jadi Listrik Dimasukkan Listrik Ditangkep Tapi Bentuknya Itu Garis Lurus Bentangannya Lintasan Jadi Pengkurangannya Kita Kemarin Pakai Multichannel Elektroda Jadi Udah Langsung Terpasang 48 Elektroda Jadi Tidak Dipindah Pindah Jadi Alat Geolistrik Konvensional Itu Biasanya Ada Empat Elektroda Dan Empat Elektroda Ini Yang Dua Menginjeksi Arus Yang Dua Lagi Mengukur Arus Yang Diterima Nah Untuk Yang Konvensional Biasanya Elektroda Ini Dipindah Pindah Posisinya Semakin Menjauh Mendekat Semakin Jauh Mendekat Dan Seperti Itu Nah Kalau Untuk Yang Alat Ini Elektroda Sudah Dipasang Sekali Pencet Keluar Hadul Jadi Sebelum Jadi Elektroden Sudah Terpasang Semua Kita Membentuk Model Dulu Dengan 48 Elektroda Ini Target Kedalaman Sampai 100 Kita Bikin Model Datum Point Kalau Alat Yang Konvensional Bisa Dulu Kita Bikin Datum Point Dulu Di Millimeter Block Cuman Itu Jadi Misalnya Dibuat Channelnya Ada Berapa Sama Sampai 47 Atau Sampai 100 Nah Pengaturan Perpindahannya Itu Manual Kalau Ini Sudah Pake Control Sudah Pake Switching Jadi Alat Langsung Membaca Cetakan Data Yang Kita Buat Dan Kelebihan Tadi Alat Ini Ada Standar Deviasi Dari Data Jadi Tau Tingkat Kualitas Datanya Nah Dari Hasil Pengukuran Kesimpulannya Dari Tangkuban Perahu Atau Dari Sesal Kesimpulannya Kalau Dari Biolis Itu Ada Dua Jadi Ada Jalur Dari Arah Tangkuban Perahu Itu Yang Agak Dangkalnya Tapi Kita Menemukan Jona Sesar Seperti Terobosan Itu Mempengaruhi Panas Panas Kancah Sebenarnya Kalau Mau Lebih Lengkap Tetap Harus Ada Kontrol Dengan Penggaraan Atau Dengan Seismik Repraksi Melihat Lapisan Bedrock Yang Dalam Ya Karena 100 Meter Pasti Bukan Bedrock Iya Belum Bedrock Masih Lokal Masih Masih Sesam Sesam Regional Tapi Kalau Bapak Proyeksikan Kira-kira Ada Lapisan Yang Mengarah Ke Tangkuban Ada Ada Jadi Dari Sini Mengarah Ke Utara Jadi Kedalaman Mengarah Ke Utara Barat Lalu Jadi Saya Deteksinya 8 Arah Mata Angin Yang Ke Arah Utaranya Ada Barat Saya Dikoreksi Dengan Topografi Karena Tau Datar Arah Kita Tau Elevasinya Jadi Kalau Air Yang Luahan Dari Mata Air Terdeteksinya Sebagai Sumber Terdiri Terdiri Terbaca Bahwa Si Jalurnya Itu Dia Dibatasi oleh Lapisan Impermeable Jadi Kelihatan Jelas Jalurnya Jadi Saya Indikasikan Sebagai Fever Contain Ditertekan Tapi Berasal Dari Tambuan Perah Tapi Ada Di Arah Barat Timur Ketemu Jona Struktur Bawah Dan Itu Konduktif Sekali Itu Ada Indikasi Panas Mungkin Konduktif Ini Dalam Hal Ini Konduktif Itu Bisa Menghantarkan Air Menjadi Arus Lestik Artinya Air Bisa Lewat Situ Fluida Apapun Termasuk Gas Bisa Lewat Situ Dan Itu Setelah Saya Lakukan Elaborasi Dengan Teman Ternyata Tipe Air Mata Air Panas Itu Tipe Klorida Jadi Air Tanah Dalam Sehingga Memang Tapi Arah Dari Tanggungan Perahu Terus Dari Hasil Radon Itu Ada Radon Terlarut Dan Radon Dalam Gas Tanah Kalau Dalam Gas Tanah Berarti Indikasi Rekahannya Strukturnya Itu Lebih Tinggi Ternyata Dalam Gas Tanah Itu Rendah Disitu Yang Tingginya Radon Terlarut Di Air Air Jadi Kemungkinan Dari Air Air Tanah Dalam Itu Bereaksi Dengan Lapisan Batuannya Atau Dari Reservoir Dari Tanggungan Perahu Jadi Ini Kalau Kita Coba Review Sedikit Jadi Ini Bapak Pengukurannya Begini Polanya Terus Kenapa Mata Air Panas Kanca Itu Terliti Karena Melihat Lingkungannya Sudah Padat Dan Kalau Tidak Salah Flag Tidak Bumih Perkemahan Bukan Jadi Bapak Begini Ini Apa Namanya 8 Mata Angin Tadi Dan Saya Pengukurannya Terkendala Dengan Sudah Adanya Penduduk Penduduk Jadi Tidak Bisa Diburus Jadi Bentangan Ini Tidak Bisa Terlalu Panjang Sementara Kalau Geolesex Panjang Bentangan Menentukan Seberapa Dalam Deteksinya Menarik Ini Alatnya Ini Air Pro Yang Paling Itu Bisa Buat Di Air Baga Cuman Elektrodanya Beda Jadi Untuk Mendeteksi Besmen Sungai Besmen Danau Oke Jadi Ini Ini Alatnya Ini Alatnya Alat Ukurnya Yang Mengindeksi Listrik Dan Mengukur Respon Listrik Yang Masuk Dari Bawah Dan Ini Elektrodanya Dipasang langsung Semua Jadi Elektrodanya Ada 48 Dipasang langsung Kalau Yang Konvensional Elektrodanya Ini Hanya 4 Dan Ditindah Pindah Menerrornya Tinggi Ya Oke Nah Saran saya Mungkin Yang Begini Gambarnya Bapak Sudah Bisa Menjelaskan Tanpa Ada Text Yang Gini Ilang Text Terlalu Panjang Nah Yang Begini Tambah Ini Ini Jadi Kalau Dulu Manual Nah Ini Buat Manual Ini Misalnya Untuk Titik Datum Di sini Kita Harus Mengukur Elektrodanya Di Satu Dua Dengan Di sini Misalnya 36 Sama 37 Oh Sudah Sambil ke Poin Ya Ya Waktu Awalnya Saya Mengembangkan Dua Dimensi Awalnya Manual Apa Waktu Survei-survei Tanah Dan Kenapa Ini Bentuknya Seperti Sigi Tiga Ini Karena Prinsip Dislike Sebelumnya Setengah Bola Beteksi GBS Setengah Bola Jadi Sisi Ini Dan Sini Itu Blank Spot Ya Betul Blank Spot Jadi Seperti Kita Lagi Nyupir Kemudian Kita Mau Belak Kanan Terhalang Oleh Tiang Jendela Yang Kanan Jadi Kalau Ada Permintaan Maunya Penuh Harus 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 Ini Data Ini Titik-titik 48 Terdiri Yang Ini Koreksi Topografi Ini Maksudkan Ini Lembah Jadi Ini Bentuknya Seperti Ini 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 Lanjak Ini Sungai Hidup Sungai Banyak Ini Kecil Jadi Ini Mata Dari Mata Air Panas Yang Keluar Sini Sudah Ada Air Dari Atas Ini Ini Dataman Tanya Ini Baru Masih Dataman Tanya Resistivity Semua Tadi Ya Ini Setelah Di Inversi Inversi Ini 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 Jona Buangan Di atas Ini Ini Resapan Resapan Dari Buangan Itu Buangan Bikin Kolam Kolam Yang Merah Ini Batuan Invernadone Adesit Batuan Organik Ini Seperti Ada Gap Ini Ada Beda Ini Ada Beda Porositas Jadi Daerah Yang Itu Lebih Konduktif Dibanding Kanan Kiri Kalau Dia Masif Biasanya Nggak Bum Menyambung Ini Juga Oh Ini Zona Batahan Dari Balat Jaya Tunggung Laut Ini Kontras Asalnya Masif Tiba-tiba Rendah Langsung Tapi Kalau Di Peta Topografi Memang Di sini Patahannya Ada Di sini Jadi Ini Lembahnya Oh Jadi Zona Patahan Itu Setiap Oke Warna Jadi Kalau Yang Tukar Warna Masuk Tidak Ini Zona Konduktif Di bawah Itu Jadi Ini Zona Konduktif Ya Mungkin Ada Koneksi Dari Dari Bawah Dengan Air Yang Satu Datang Dari Sini Dari Tangguban Perahu Ini Biver Yang Tadi Arah Sana Ini Barat Biver Ke Arah Sana Oke Nah Ini Ada Pertanyaan Sedikit Orang Biasanya Akan Tanyakan Kan Tadi Bapak Dan Beberapa Teman Yang Menjelaskan Mungkin Berasal Dari Tangguban Perahu Pertanyaan Saya Yang Berasal Dari Tangguban Perahu Air Air Saja Atau Sekaligus Panas Nah Itu Loh Air Giotermal Itu Yang Ideal Air Panas Sejak Awal Keluar Dengan Cepat Tapi Kalau Ini Seandainya Berasal Dari Tangguban Perahu Jarak Titik Ini Dengan Tangguban Perahu Berapa Dari 10 Kilo 5 Kilo Jadi Yang Datang Dari Tangguban Perahu Itu Hanya Air Atau Sekaligus Panas Panas Atau Memang Ada Panas Dan Lain Lain Normal Saja Seperti Geotermal Tapi Disini Juga Ngasih Sesuatu Nah Yang Disini Hanya Ngasih Gas Saja Atau Sekarang Berikut Panas Kita Gak Tau Ya Jadi Masih Ada Menariknya Disitu Yang Tadi Saya Bilang Nyilmu Itu Jadi Nyaris Di Bidang Kita Apa Bisa Dipak Bisa 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 Kita Yang Bikin Alat Iris Kita Cuma Model Analisis Kepala Yang Mana Setiap Tahun Dan Tahun Berikutnya Pertanyaan Itu Harus Makin Banyak Di Jawab Di Nah Disini Sebenarnya Itu Tapi Tolong Dipikirkan Lagi Benar Keterbatasan Dari Reson Bapak Ini Itu Jadi Kami Bisa Mendeteksi Apakah Air Itu Panas Dari Sejak Hulu Atau Panas Datang Dari Sini Yang Disana Waktu Dari Hulu Dari Nombor Masih Dingin Panas Dari Sini Atau Memang Seperti Biasa Dari Atas Sudah Panas Air Dan Panas Datang Dari Atas Tapi Bitor Kuat Dengan Ini Terutama Dengan Indikasi Radon Setidaknya Bapak Berhasil Memetapkan Bahwa Ada Lapisan Konduktif Yang Lateral Yang Mengarahnya Ke sana Nah Itu Poin Kalau Yang Sudah Sering Mimpinya Gini Kan Ya Karena Menjelaskannya Enak Tanpa Gambar Pemisa Sebenarnya Terima kasih Pak Jadi Mungkin Saran Kami Ini Ini Aja Mengiterasi Kembali Plusnya Dimana Minusnya Dimana Dan Minus itu Bisa Ditambal Dengan Cara Apa Jadi Yang Berikutnya Jadi Itulah Kenapa Riset Itu Sampai Tahap Apapun Bahkan Mungkin Baru Tesis Itu Layak Untuk Ditaruh Segera Online Terutama Untuk Penelitian Penelitian Yang Biayanya Dari Kantong Bebas Kan Artinya Demikian Terima kasih Nah Disini Ada Seperti Biasa Rombongan Lia Raisa Dan Arifin Udah Kelihatan Anda Udah Jadi Demikian Terima kasih Pak Sukses Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah Nonton Sambon Bersambung Sambon Terima kasih Terima kasih.